Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu masuknya Partai Amat Nasional atau PAN Yang ketuanya itu adalah Sulki Filiasan Masuk dalam Koalisi Joko Widodo Ma'arfamin Karena kemarin kita lihat teman-teman Sulhas diundang ke istana Bersama dengan Ketua Umum Partai Koalisi Pemerintah Itu artinya PAN ini sudah berkoalisi, sudah bergabung dengan Partai Pemerintah Tapi masalahnya apakah PAN ini akan mendapatkan jatah kursi menteri atau tidak Karena sekarang ini semua partai politik sudah ada di sana Sudah diwakili di kementerian Tetapi PAN ini belum punya menteri Apakah PAN nanti juga punya jatah menteri atau tidak Itu yang pertama teman-teman berita yang kita hadirkan Yang kedua Ternyata teman-teman ada kabar gembira bagi pendukung Pak Amin Rais Yang kemarin kecewa dengan PAN Ternyata Pak Amin Rais ini sudah mendapatkan SK Kemenkumham Terkait berdirinya Partai Umat Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman Karena kalau kita lihat teman-teman Di daerah itu banyak yang mendambakan Mengidolakan Pak Amin Rais Supaya memberikan partai baru Selepas keluar dari Partai Awat Nasional Dan Alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan SK dari Kemenkumham Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Yang pertama adalah Ini teman-teman Partai Umat Yang didirikan oleh Pak Amin Rais Partai Umat kantongi SK Amin Rais ucapkan terima kasih ke pemerintah Partai Umat Besutan Amin Rais kini telah resmi berkiprah di kancah perpolitikan nasional Ketua Umum Partai Umat Rito Rahmadi mengungkapkan Badan hukum partainya telah diakui Kementerian Hukum dan HAM sejak 20 Agustus yang lalu Pengesan Partai Umat sebagai badan hukum Ini diputuskan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Menkum HAM RI nomor M.KH F13.A11.01 tahun 2021 Tertanggal 20 Agustus 2021 Tentang pengesan badan hukum Partai Umat Jadi Partai Umat sudah sah Menjadi sebuah partai politik yang siap berkontestasi Merebutkan suara masyarakat, suara rakyat Untuk bisa menghiasi Parlemen nanti kalau Partai Umat ternyata mendapatkan respon yang cukup positif Harapannya tentu itu teman-teman masuk di Parlemen Karena berjuang itu tidak cukup berjuang di luar Parlemen Tetapi berjuang yang efektif tentu adalah di Parlemen Dan ini bisa memperjuangkan masyarakat rakyat yang cukup luas Tetapi kalau berjuang di luar Parlemen ini kurang optimal Apalagi kalau bisa duduk di pemerintahan Ini akan lebih efektif untuk memperjuangkan rakyat Indonesia Harapannya seperti itu teman-teman Kemudian kita teruskan dengan menyebut nama Allah SWT Kami umumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia Bahwa Kementerian Hukum dan HAM Telah mengesahkan Badan Hukum Partai Umat pada tanggal 20 Agustus 2021 Kata Rido Rahmadi dalam konversi PES Persemian kantor DPP dan pengumuman Badan Hukum Partai Umat pada Sabtu 28 Agustus 2021 Setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Kini Partai Umat juga memiliki kantor DPP Markas Partai Umat berlokasi di Jalan Tepet Timur Dalam Raya No. 63 Jakarta Selatan Nah itu teman-teman kabar baik Bagi pendukung Pak Amin Rais Pendukung Partai Umat Partai Umat sudah sah menjadi partai politik yang siap bertarung Di gelaran pemilu 2024 mendatang Karena kalau kita hitung teman-teman 2024 bukan waktu yang lama Ini waktu yang pendek Berpacu dengan waktu Karena ini sudah 2021 akhir Tinggal 2 tahun lagi Pemerintahan Jokowi akan berakhir Dan berganti dengan pemerintahan yang baru Nah menariknya teman-teman Kali ini Sulki Vilasan Sebagai ketua umum Partai Umat Nasional Ini bergabung dengan Pemerintahan Jokowi Nah apa latar belakang Kenapa Partai PAN ini bergabung dengan Koalisi Jokowi Apakah ingin jabatan menteri Atau seperti apa Kita baca beritanya teman-teman PAN gabung koalisi Kini hanya Demokrat dan BKS Penyeimbang Jokowi Partai Umat Nasional Kini jelas Berada di barisan parpol pendukung Jokowi Ma'ruf Amin Mengikuti jejak gerindra PAN yang dulunya juga Kompetitor Jokowi di Bilpres 2019 Akhirnya ikut dalam gerbong koalisi pemerintah Perpolitikan Nasional berubah Usaipan gabung koalisi Jokowi Bagaimana peta di parlemen Nah ini cukup penarik teman-teman Padahal kalau kita lihat Koalisi Jokowi Ma'ruf Amin ini Sebenarnya cukup kuat di parlemen Karena di sana ada BDIP Yang meraih suara mayoritas di parlemen Sehingga BDIP bisa mendukkan Puan Maharani sebagai ketua DPR Kemudian yang kedua Ada Golgar Ini juga cukup kuat Ada Gerindra Ada Nasdem Ada PKB Mereka adalah koalisi pemerintahan Jokowi Nah apalagi ditambah dengan PAN Wah ini kekuatan yang luar biasa Bagi partai pendukung pemerintah Sekarang coba kita lihat teman-teman Kalkulasi di parlemen Dari 575 kursi Kini koalisi Jokowi memiliki kekuatan Kursi sebanyak 471 kursi Sisanya Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi Total 104 kursi Jadi itu perbandingan teman-teman Partai koalisi pemerintah ini Meraih kursi 471 471 kursi Sementara oposisi Terdiri dari PKS dan Demokrat Kalau dihitung ini totalnya 104 kursi Jadi 104 lawan 471 kursi Ini kalau voting Jelas Demokrat maupun PKS akan kalah Tetapi justru ini menjadi Hal yang cukup menarik teman-teman Di pemilu 2024 nanti Bahwa kalau oposisi ini Cuman Demokrat dan PKS Dimungkinkan nanti suara Demokrat maupun PKS ini Akan melambung tinggi Karena tentu Masyarakat yang Oposisi akan bergabung Dengan Demokrat maupun PKS Nah kayaknya nanti teman-teman Oposisi akan bertambah satu Yaitu Partai Umat Besutan Pak Amin Rais Kemungkinan juga akan berada Di luar pemerintah Atau berada di oposisi Nah ini Suara oposisi akan bertambah Yaitu Partai Umat Dan ini cukup Menjadi satu hal yang menarik Kalau nanti Suara dari oposisi ini Juga cukup kuat teman-teman Karena siapa tahu Pemilu 2004 Peta politiknya ini Juga nanti bisa berubah Jadi tergantung juga Dari calon Presidennya nanti teman-teman Karena Pak Jokowi Sudah tidak bisa maju lagi Apakah nanti Anies Baswedan Berpasangan dengan siapa Melawan Koalisinya Pak Jokowi Koalisinya pemerintah Siapa yang Menjadi jagoannya Apakah Pak Prabowo Atau siapa Cukup menarik nanti Kalau Pak Prabowo ini Maju menjadi calon presiden Sementara Saingannya adalah Anies Baswedan Ini luar biasa nanti Teman-teman Persaingan di Pilpres 2024 Nah itu teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Terkait Koalisi Jokowi Dodo Marofamin Ini bertambah satu Yaitu Partai APAN Nasional Atau PAN Yang dimimpin oleh Sulukifli Hasan Sementara Di luar sana Ini sudah Disampaikan Ke publik Bahwa Partai Umat Sudah Mendapatkan SK Dari Kemenkumham Tinggal Meminit saja Nanti Untuk menghadapi Di Pilpres 2024 Maupun di Pemilu 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa